Intro Intro Menilik cara kerja torpedo senjata andalan kapal selam yang ditakuti di pertempuran laut. Intro Torpedo termasuk salah satu senjata yang sangat ditakuti dalam pertempuran laut. Torpedo merupakan senjata andalan kapal selam yang mampu melacak dan mengejar sasarannya di dalam air. Dengan ukuran yang relatif kecil disertai kemampuan untuk bergerak di dalam air, menjadikan torpedo sulit untuk dideteksi. Selain itu, ledakan torpedo pun mampu mematakan struktur rangka dan mengoyak dinding kapal. Torpedo sendiri mulai dikembangkan pada abad ke-19. Sebelumnya, pada tahun 1866, ilmuwan Inggris bernama Robert Whitehead menciptakan sebuah torpedo yang kemudian dijuluki sebagai Whitehead Torpedo. Setelah keberhasilan Inggris dengan Whitehead Torpedo, Jerman dan Perancis pun segera menyusul untuk membuat torpedo dalam waktu dekat yang hampir bersamaan. Penggunaan torpedo pertama kali digunakan dalam pertempuran tahun 1877. Sejak saat itu, torpedo digunakan secara luas dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lantas, bagaimanakah sebenarnya cara kerja sebuah torpedo? Perlu diketahui, sebuah torpedo mulainya tidak dilengkapi dengan sistem kendali, sehingga torpedo hanya bisa bergerak lurus dengan dibekali giroskop dan kontrol kedalaman untuk mempertahankan arah dan kedalamannya. Namun, pada Perang Dunia Kedua, Jerman mulai mengembangkan torpedo yang dapat diprogram untuk bergerak dalam pola tertentu. Hingga kini, torpedo modern telah dilengkapi dengan sistem pemandu sehingga bisa melacak dan mengenai sasaran dengan tepat. Torpedo menggunakan gelombang suara untuk melacak targetnya. Gelombang suara sendiri mampu merambat jauh lebih baik di dalam air. Ada beberapa jenis sistem kendali pada torpedo. Pertama, sonar pasif. Sistem kendali ini bekerja dengan cara mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh target. Sistem di dalam torpedo kemudian melacak arah sumber suara dan mengarahkan torpedo untuk mengenainya. Pada torpedo tipe lama, dua sensor disematkan di kedua sisinya. Torpedo bergerak secara zigzag dengan membandingkan kuat dan lemahnya deteksi sensor di kedua sisi. Sedangkan pada torpedo modern, arah deteksi sensor sonar pasif dapat digerakkan secara digital. Yang kedua, sonar aktif. Pada jenis ini, torpedo dilengkapi dengan perangkat sonar aktif yang mampu memancarkan gelombang suara. Gelombang suara dikemudian dipantulkan kembali oleh target. Dengan begitu, maka posisi sasaran dapat diketahui secara tepat. Alhasil, sistem kendali akan mengarahkan torpedo menuju sasaran tersebut. Sebelum ditembakkan, sistem kendali pada kapal selam memprogram torpedo terlebih dahulu dengan informasi meliputi kedalaman dan jalur torpedo. Tingkat noise akuistik bawah laut sebagai acuan untuk frekuensi dan amplitude saat sonar diaktifkan. Lalu jarak dan lokasi target. Keempat, kill box atau batas yang disetel secara digital agar torpedo bisa mencari dan menghancurkan targetnya. Sehingga meminimalkan kemungkinan salah sasaran. Karena torpedo hanya akan mengenai target yang terdapat dalam lingkup kill box. Pada saat ditembakkan, torpedo didorong keluar oleh aliran air dan tabung peluncur. Namun, torpedo akan menyelam ke bawah terlebih dahulu untuk mencegah adanya tabrakan antara kabel torpedo dan kapal selam yang meluncurkannya. Seusai itu, torpedo akan meluncur menuju kill box yang sudah ditentukan. Pada fase ini, sensor torpedo sepenuhnya tidak aktif. Sebagai informasi, jika ada perubahan rute karena target berbelok atau mengubah kecepatan, maka update akan dikirim melalui kabel. Setelah torpedo masuk ke dalam kill box, saat itulah torpedo mengaktifkan sonarnya. Jika sudah mengenai sasaran, torpedo akan meledak di dalam air. Untuk mekanisme detonasinya, dapat dilakukan secara impact atau meledakan saat torpedo menabrak target. Selain itu, mekanisme detonasi torpedo dapat pula diterapkan secara proximity atau torpedo diprogram untuk meledakan di bawah lambung kapal. Ledakan yang terjadi di bawah lambung kapal nantinya memberikan efek rusakan yang sangat besar karena tekanan ledakan dari torpedo akan mendorong air ke segala arah. Oleh karenanya, ledakan torpedo mampu membelah kapal besar hingga menjadi dua bagian. Sulitnya untuk dideteksi serta besarnya efek rusakan yang ditimbulkan menjadikan torpedo sebagai senjata yang sangat ditakuti oleh kapal laut. Sementara itu, Rusia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki alat persenjataan mematikan. Nuklir negeri beruang merah tak boleh luput dari perhatian. Sebab sewaktu-waktu boleh jadi diledakan tanpa aba-aba. Belakangan ini, Rusia berencana untuk menguji kapal selam tak berawak berhulu ledak nuklir di perairan kutub utara musim gugur ini. Uji coba ini dilakukan satu tahun setelah kecelakaan rudal bertenaga nuklir yang fatal menyebabkan lonjakan radiasi di kota terdekat. Drone bawa air bernama Poseidon yang bertenaga nuklir akan menjalani uji coba dan meluncur dari kapal selam Belgorod. Torpedo termasuk salah satu senjata yang sangat ditakuti dalam pertempuran laut. Torpedo merupakan senjata andalan kapal selam yang mampu melacak dan mengejar sasarannya di dalam air. Dengan ukuran yang relatif kecil disertai kemampuan untuk bergerak di dalam air menjadikan torpedo sulit untuk dideteksi. Selain itu, ledakan torpedo pun mampu mematakan struktur rangka dan mengoyak dinding kapal. Torpedo sendiri mulai dikembangkan pada abad ke-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!